assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat milenial dimanapun berada kali ini kita berjumpa lagi dalam tutorial Bagaimana sih caranya menjadi MC pemula sahabat sebelum kita bahas jangan lupa like subscribe dan share apa yang kamu tahu yang lain juga harus tahu sahabat untuk menjadi MC terutama bagi para pemula ada beberapa hal yang harus sahabat miliki apa saja yang pertama adalah rasa percaya diri bagi MC tentu kita harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi Bagaimana mungkin kita tampil di depan kalau kita tidak memiliki rasa percaya diri bagi saya pribadi percaya diri tidak harus cantik tidak harus tampan atau yang lainnya tetapi harus yakin akan kemampuan diri sahabat untuk tampil di depan yang kedua bagi MC pemula jangan lupa harus membuat skenario acara gunanya apa ketika sahabat tampil di depan dengan menggunakan skenario acara maka akan meminimalisir kesalahan kata-kata yang akan sahabat sampaikan kalau untuk MC yang sudah biasa mungkin tidak perlu skenario acara mereka hanya menuliskan poin-poin acaranya saja tapi berbeda dengan versi pemula mereka harus belajar membuat apa yang mereka harus sampaikan dari awal sampai akhir acara yang ketiga adalah suara sebagai suara MC suara adalah modal utama tetapi demi suara sahabat tidak akan dipermasalahkan selama sahabat terus melatih suaranya agar menjadi terdengar versi mulat dan jelas dalam berlatih suara sahabat harus belajar mengeluarkan suara emasnya atau golden voice beda golden voice dengan suara biasa akan tidak jelas ketika sahabat sudah sedikit berlatih saya kasih contoh ya misalnya mana yang golden voice mana yang suara biasa saya contohkan suara yang biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu suara biasa saya tapi ketika saya berlaku setelah menulisnya dan menjadikannya menjadikannya lebih indah maka itu akan berbuat seperti modern voice jadi yang tadi akan berubah jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terdengar berbeda ya yang keempat adalah senyum sahabat sebagai seorang MC kita harus melakukan senyum di depan karena kita diperhatikan oleh banyak orang tidak mungkin dong MC jemput saja di depan nah untuk senyum juga ada latihannya loh sahabat senyum yang baik atau senyum yang cakep dilihat di depan itu adalah senyumnya tidak kelihatan gigi tidak memperlihatkan gigi tapi senyumnya kelihatan dari mata jadi nanti kalau sahabat di rumah nanti sahabat boleh praktekan ambil kertas itu tutup mulutnya tapi maksudnya senyum yang kelima santai sahabat sebagai seorang MC akan banyak sekali kejadian-kejadian di luar dugaan ketika kita membawakan sebuah acara misalnya saja pangung yang diundang tidak jadi datang atau pangung yang diundang akan diwakilkan oleh orang lain hal-hal seperti ini akan sering sekali terjadi ketika kita membawakan sebuah acara dan yang harus sahabat lakukan adalah tenang slow dan santai saja karena ketika kita santai maka semua persoalan ketika kita membawakan sebuah acara akan kerap pasti lebih baik oke sahabat itulah 5 trik atau tips bagi MC pemula agar bisa tampil percaya diri dan menyakitkan di depan untuk sebuah acara nah sahabat sebelum kita akhiri bahasa kita kali ini saya akan memberikan satu dua contoh susunan acara yang akan dilakukan oleh seorang MC misalnya kita ambil acara yang sederhana saja acara peringatan Moulin dan Insar Muhammad SAW kita mulai dari pembukaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafi alia iwal mussalim wa ala alihi wa sahabi ajma'i segala puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang sangat kita cintai salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang berdakwah kepada umat manusia sehingga kita bisa merasakan nilai-nilai Islam pada saat sekarang dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim hari ini 23 Agustus 2019 acara pembukaan Moulin Nabi Muhammad SAW di mulai untuk khidmatnya acara kita pada siang hari ini marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Andrizal Ali silahkan sahabat itu hanya contoh pembukaan saja lain kali kita sambung akan bahas lebih lengkap mulai dari awal sampai habis acara bagaimana pembukaan dan pembukaannya dan 4 katakan sayang cocok dan terbaru untuk kita belajar kancang dengan buah acara oke sahabat demikian saja terima kasih selamat menikmati